Merah, merah, merah. Kayaknya salah deh mungkin karena aku pake baju merah. Nah ini gue dikerjain kan nih? Hah? Aduh, tolong lah ya. Semesta, tolong. Tolong saya. Terima kasih. Udah, gue coba masuk malah gue dibawa ARB lagi. Udah gue kak, seles gitu kan. Hari ini, hari Kamis. Ini besok udah hari terakhir di bursa. Tapi, by the way, ini porto gue. By the way, ini universe gue. Semua masih merah. Dan gue gak tau lagi sebenarnya. Tadi gue udah kurang-kurangin portfolio gue. Sampai akhir sedikit. Jadi gue ini gue kurang-kurangin juga. Terus, karena gue banyak-banyak aplos. Gue coba untuk ini ya. Gue gak ngerti lah. Sesuai banget sama nih sama lagu ya. Ada apa denganmu. Cuman katanya sih ya market September tuh jelek banget. Jadi gue gak tau. Yaudah, gue titik sendal aja dulu. Udah gue gak mau masuk market dulu. Tapi gue masih watch list. Jadi gue masih banyak rugi guys. Jadi ya moga-moga minggu depan udah mulai mantul. Ya, biar sih lah. Ini baru sesi pertama dari saham. Dan gue cek sih saham gue ya. Ini overall ini watch list gue. Ini masih banyak watch list gue gitu. Terus gue mau liat portfolio gue. Portofolio gue hari ini. Kebetulan portfolio gue masih merah. Karena gue gak tau profit taxing atau enggak. Cuman hari ini kan denger-denger isu FTSE ya. Dari bepin. Makanya gue beli bepin. Tapi bepinnya cerita dibawa turun. Setiap hari kalau gue ngeliatin portfolio gue. Lebih banyak merahnya merona gitu kan. Daripada hijaunya gitu. Aduh ini gak go green gitu kan. Jadi yang ada kebakaran ini. Sejauh ini sih. Aku ada cerita lebih ke salah beli kayaknya. Itu yang saham INDF sama Adro. Karena kan aku tuh sering pake spekulasi ya. Bukan analisis. Jadi udah langsung tembak aja beli. Tau-tau nya tuh merah terus. Merah bener-bener. Aduh ini parah banget sih. Kan barusan cek lagi ya portfolio di sesi 2. Saham Aduh dan INDF gue. Parah nih turun terus. Merah, merah, merah. Kayaknya salah deh ini. Karena aku pake baju merah. Jadi gak penaruh juga nih. Sahamnya juga juga merah. Aduh. Gak bisa sih ini dibiarin. Kayaknya aku mau. Aku mau beli saham BBRG lagi deh kayak kemarin. Kan di RDN aku masih ada saham BBRG ya. Sekarang di angka 37.30 kita buy sebanyak lima lot. Oke. Confirm. Yes. Masuk ke order list. Kalian aku tunggu sampai besok di sesi 1. Kalau ini meningkat. Kalau ini naik. Ijau. Aku jual. Mungkin aku untung 20 ribu dari 3 juta. Atau mungkin 10 ribu dari 1 juta. It's okay. Bisa dibilang rank gue bener-bener melonjak jauh sih. Berkat analisa gue. Minggu-minggu awal tuh gue kayak week pertama tuh kayak loss 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 loss. Tapi di minggu 2 gue mulai comeback tuh. Mulai dua. Kemungkinan nanti di minggu-minggu terakhir gue udah bisa di ranking ratusan sih. Gue percaya itu. Jadi halo temen-temen sekarang tanggal 8 September. Sekarang udah ada di sesi pertama. Tapi gue skip karena gue baru kelar liatin jam 9.50 sekarang. Nah gue sekarang mau buka trading gue di sesi pertama ini nih. Ini kebetulan banget nih cuy gue. Ijo ada angin apa nih. Gue kayaknya gue tadi malam masih berdoa sih. Jadi mungkin kenapa gue jadi ijo sekarang. Nah gue profit 1,3% di MAPI sama 0,9% di BMS. Nah gue mau coba jual MAPI gue di 775. Semuanya. Berarti berapa lot tuh? 55 lot. Langsung aja kita jual. Nah udah ngantri. Terus gue juga mau jual BMS. Soalnya udah profit cuy gue. Daripada gue gak profit-profit. Gualos terus. Nah udah juga. Oke jadi untuk ranking aku di pertengahan minggu ini ya. Sejujurnya anjlok ya. Daripada yang minggu-minggu lalu. Aku juga gak tau kenapa. Cuman memang mungkin karena aku jarang trading. Tapi memang aku sempat beli. Jadi aku sempat beli oil. Sama sempat beli runs juga. 10.31 aku mau trading oils ya. Sorry mau belanja sahamnya itu oils. Nah ini aku mau beli 15 lot aja. Dimana harganya itu adalah di 855.000 ya. Kita kemain kecil-kecil dulu aja. Confirm. Lalu aku juga mau beli runs. R-U-N-S. Nah sekarang itu harganya di 366.000. Tapi aku pengennya itu cuman beli di 350 aja. Semoga dapet ya. Nah ini aku beli maunya di sekitar sejutaan aja. Jadi kita beli di 30 lot aja. Yaitu di 1.050.000. Oke. Oke. Confirm. Confirm. Yes. Sudah beli. Nah untuk FPNI aku masih hold dulu. Karena ternyata minusnya masih banyak. Masih di bawah. Masih di atas 120 ribuan. Tadi aku cek minusnya. Jadi aku mau hold dulu aja. Nanti kita mungkin akan jual di hari Kamis atau Jumat ya. Karena kayaknya kalau jual di hari Rabu atau besok. Masih di situ sih feelingku. Jadi nanti FPNI akan aku lepas di minggu ini juga. Entah di Kamis atau di Jumat. Kita lihat aja. Sampai sekarang porto gua masih minus bang. Minus mulu. Tapi ada sih yang ijo. Ya tapi tidak menutupi yang merah itu bang. Tanggal 9 September. Tanggal 9. Tanggal 9. Porto gua ijo. Untuk pertama kalinya. Total keseluruhan transaksi gua ijo. Udah bro. Udah keren belum gua. Menjadi trader. Gua senang banget. Akhirnya. 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 Ring gue. Ring gue. 517. Dari kemarin kan 6 ribu. 6 ribu. 6 ribu. 1 ribu. 5 ribu. Ini 517. Berarti. Hari ini gua di. Di antara. Beribu ribuan. Nasabah Mirai Aset. Yang ikut di Semut League. Gua urutan ke 517. Gokil gak tuh. Gokil dong. Gokil. Gak jelas banget gua. Iyalah seneng. Bahagia tidak ada cara. Akhirnya. Porto gua plus. Keren gak gue. Keren lah. Masa enggak. Masih ada sih. Nyangkut BABP nya juga. Sama kiosnya. Kiosnya tadi ARB lagi. Minggu kemarin. Di ABP gue. Yang itu. Yang ARB. Sekarang kios gue yang ARB. Kayaknya apapun yang gue beli. ARB dah. Halo The Semut. Bagaimana portofolio anda hari ini? Apakah merah. Dan sudah ada yang cut loss. Atau hijau. Dan pastinya cuan abis nih. Di depan saya seperti janji saya di episode pertama sudah ada challenge ball. Dimana di dalam ball ini terdapat dua warna tulisan challenge. Warna merah dan warna hijau. Masing-masing dari kalian akan mengambil challenge dari ball ini. Jika kamu mendapatkan tulisan berwarna hijau. Maka kamu harus melakukan challenge dalam waktu stika trading competition ini. Namun, jika kamu mendapatkan tulisan challenge berwarna merah. Kamu harus lakukan perintah challenge itu sekarang juga. Lalu ambil undianya lagi sampai kamu mendapatkan challenge berwarna hijau. Nantinya akan ada hadiah bagi The Semut yang dapat menyelesaikan ball challenge kali ini. Take your challenge, go trading, get your profit. Enggak. Gue dudekan banget nih hasil ini. Gue sekarang banget nih. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk semesta, semesta, bisa semesta. Gue dudek-dekan sih. Sebutkan lima pahlawan Indonesia. Sebutin nih sekarang. Cus Nyadien, Soekarno, Mohd Hatta, Mohd Yamin, Cus Mutia. Pahlawan nggak tuh? Pahlawan kan? Yeay. Nah, ini gue dapet nih. Aduh. Nah, ini gue dikerjain kan nih? Sebutkan lima hari besar nasional Indonesia. Ini. Sebutin sekarang. Lima hari besar. Satu, 17 Agustus 1945. Satu, Oktober, Hari Kesakitan Pancasila. Ya kan? Terus, apa, 10 November, Hari Pahlawan. Ya kan? Terus, apa lagi ya? Aduh, apa lagi ya? Dua lagi ya? 27 Oktober, Tumpah Pemuda. 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Terus, satu lagi, 1 Juni, Hari Kesakitan Pancasila, kalau nggak salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijo, 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 ijo. Duh, deg-degan deh. Hah? Foto selfie bareng orang di deket kamu, kecuali kru. Sekarang kita cari ya, siapa nih orang yang di deket sini ya? Coba, yuk, 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 yuk. Mana ya? Nah, ini, pas nih. Ini pas nih. Aku dapet challenge, terus selfie sama kamu, katanya harus selfie sama orang yang terdeket. Di deket aku, ya kita selfiein lo, ya kapan lagi kan? Selfie, kami di video ini. Yang romantis doang, yang romantis doang. Oke, terima kasih Pak Suami. Yes. Challenge accepted. Tuh kan, ijo langsung. Sabar jantung, sabar. sebutkan lima nama ibu kota provinsi di Indonesia. Satu, Jakarta, ibu kota DKI Jakarta, Bo... Ah, Lombok, ibu kota Nusa Tenggara Barat, Bandung, ibu kota Jawa Barat, Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Aduh, apa lagi ya? Makassar, Sulawesi, Selatan. Bisa ganti gak sih? Bisa ganti gak? Buat 3 jokes, receh ke kru. Gak bisa lagi gue main joke-jokean cuy. Gini nih, gue mau cerita nih. Gak apa-apa ya? Jadi gue barusan dari Apotek, terus gue, gue beli obat tidur nih. Pas gue bawa pulang, gue bawanya pelan-pelan. Gue takut obatnya bang. Huruf, huruf apa yang sering kedinginan? S, S. Kenapa S? Karena S, Bungin. Bukan, coba lagi, sekali lagi. Huruf B. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya AC. Gajah apa yang baik? Bona. Kok bona? Kayak jatuh kok. Jawabannya yang gak jahat. Jeng, 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 jeng. Wah, hijau. Beli saham di atas harga 100, di bawah harga 500. Yaelah susah banget. Nah ini aja, umo nah. Haduh. Nih, day trade profit harus above 2%. Jadi di atas 2% profit day trade. Yo, bisa yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Bisa menyerah gak bang ya? Foto selfie bareng orang di dekat kamu. Gaya dong. Mantap. Bisa kan? Waduh, ini ketiga kalinya nih. Aduh, tolonglah ya. Semesta, tolong. Tolong saya. Aduh. Aduh. Mantap. Beli saham di bawah harga 100. Gampang ini mah. Udah biasa. Aduh, oke. Semoga kali ini aku dapet hijau ya. Biar gak mau merah lagi. Oh oh, ini warnanya merah nih ya. Semoga bukan merah nih. Aduh. Dek-dekan deh. Beli saham di harga ARB. Beli saham di harga ARB. Semoga gue dapet hijau ya guys. Coba kita lihat dulu. Gue dapet hijau sih. Beli satu saham dan gak boleh cut loss sampai akhir kompetisi. Jadi, gue bakal beli satu saham dan gue gak bakal cut loss sampai kompetisi ini berakhir. Stay tuned guys. Selamat menikmati. cuונה. Wah. Yaaah. Yaaah. Aduh. Mulai, mulai. Mulai, mulai. Mulai, mulai. Terima kasih.